Bab ke sepuluh, suami tak tahu malu. Yongki sangat kesal, karena firman terus menyedutkannya. Sedangkan dia juga tidak mau harga dirinya terinjak-injak seperti itu. Akhirnya dengan terpaksa, Yongki mengalah. Sinta, maaf aku tidak bisa menemanimu belanja. Lain kali saja ya, bujuk Yongki merasa tidak enak pada kekasihnya. Tapi, Sinta merasa tidak rela. Sebab dalam benaknya sudah terpikirkan tas keluaran terbaru dari marak ternama. Daripada Indria mengadu pada Abah, bisa-bisa kita akan semakin dipersulit untuk bertemu. Bisik Yongki. Sinta mau tak mau mengangguk juga. Sambil tersenyum manis melambaikan tangan pada kekasihnya tanpa mempedulikan adanya Indria. Setelah Sinta naik taksi, Yongki segera masuk ke mobil. Ayo bawa bawang kamu ke mobilku. Biar aku saja yang mengantar pulang. Perintah Yongki berubah ketus. Indria patuh memindahkan barang-barang miliknya dari mobil Firman ke mobil suaminya tanpa bantuan Yongki. Firman geleng-geleng melihat sikap Yongki yang seolah tidak peduli. Lelaki itu nekat membantu Indria. Kamu sebaiknya pulang saja duluan. Biar barang-barang ini aku yang memindahkan. Pintah Firman. Tidak usah, Pak Firman. Aku sudah terlalu banyak merepotkanmu dan nanti malah membuat Pak Firman kena marah Yongki. Tolak Indria secara lembut. Ini sudah hampir siang dan matahari sangat terik. Kamu pulang saja duluan. Tidak perlu memikirkan suamimu yang egois itu. Bujuk Firman. Setelah beberapa kali diyakinkan, Indria pulang juga dengan mengendarai motor matiknya. Yongki semakin naik pitam, dia turun dari mobil dan memindahkan barang itu sendiri. Jangan ikut campur urusanku. Ucap Yongki sengit. Yongki, tidakkah kamu merasa bersalah pada istrimu? Dia adalah amanah yang Allah titipkan padamu. Jika tidak kamu jaga, kamu akan berdosa. Gertak Firman. Terus apa urusannya dengan kamu? Jujur saja kalau kamu menyukai dialan? Kalau gitu, suruh saja Indria menceraikan aku. Lalu kalian menikah. Bentak Yongki. Astagfirullah. Malang sekali Indria menikah denganmu. Gumam Firman berlalu pergi meninggalkan Yongki sendirian. Yongki sendiri juga masuk ke dalam mobilnya lagi, lalu melajukan mobilnya menuju rumah. Kalian ini munafik, soalim so suci, tapi di belakang aku ada hubungan terlarang. Gerutu Yongki. Yongki semakin menambah kecepatan mobilnya, dia ingin segera meluapkan segala amarah pada sang istri yang dianggapnya murahan. Sesampainya di rumah, Yongki membanting guci yang ada di atas lemari mini. Tuar. Indria, keluar kamu. Teriak Yongki. Ada apa sih, Mas Yongki? Bukannya aku sudah bilang kalau marah, jangan melampiaskan pada barang-barang yang tidak bersalah. Jawab Indria. Kamu ini tidak tahu diri. Sudah aku bilang, jangan dekat-dekat dengan Firman. Kalau sampai tetangga dan orangtuaku tahu bagaimana. Bentak Yongki. Mas Firman hanya mau menolong aku, sedangkan kamu. Hubungan apa kamu dan Sinta? Sudah Mas, aku capek. Jangan mengganggu hidupku lagi. Aku lelah hidup seperti ini, lebih baik kita jangan mengurusi satu sama lain. Balas Indria berlalu pergi. Yongki tidak terima. Menarik lengan Indria dengan kasar, membuat istrinya terjatuh dalam pelukanya. Yongki kaget. Dia merasakan sesuatu yang kenyal dan padat, menabrak bawah dadanya. Hidungnya juga mencium aroma wangi yang seketika, membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Astaga, kenapa aku ini? Batin Yongki menjadi gugup. Indria sendiri merasa malu, halu berlari pergi masuk ke dalam kamar. Yongki hanya menatap istrinya, tanpa berkomentar apapun. Akhir-akhir ini sepertinya jantungku tidak sehat. Aku harus segera periksa ke dokter, takutnya gara-gara sering dibuat emosi Indria, aku kena serangan jantung. Batin Yongki. Yongki masuk ke kamarnya sendiri. Dia tidak peduli dengan semua belanjaan yang masih berada di dalam mobilnya. Toh, kalau lapar, juga bisa memesan makanan siap saji. Lagian, Yongki juga tidak yakin dengan masakan istrinya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, Yongki menjadi resah. Bagaimana tidak? Bayangan sesuatu yang kenyal itu bisa diyakini jika lebih montok dari milik Sinta. Aku tidak menyangka di balik jilbab yang panjang tersembunyi sesuatu yang menakjubkan. Terlebih lagi, pinggang Indria juga ramping, terus aroma tubuhnya. Ah tidak-tidak, ada apa denganku sih? Ujar Yongki menepuk kepalanya sendiri agar akal pikirannya kembali sehat. Indria memerah wajahnya. Dia sangat malu saat tadi menubruk tubuh suaminya. Dalam jarak sedekat itu, Yongki terlihat sangat tampan, hanya saja sayangnya pemarah dan juga menyebalkan. Andai saja mas Yongki bersikap baik, sudah pasti dia akan menjadi lelaki yang sempurna. Batin Indria Tetapi seketika Indria sadar, sikapnya yang buruk hanya ditunjukkan padanya. Butinya tadi saat bersama Sinta begitu manis dan lembut. Indria menangis, walau belum mencintai, tetapi ada rasa cemburu. Karena dia adalah istrinya yang lebih berhak mendapat segala kasih sayang dan perhatian. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan jika dia membenciku? Batin Indria Sesaat kemudian Indria teringat akan belanjaannya tadi. Dia yakin jika barang-barang peralatan masak dan lainnya masih berada di mobil suaminya. Dengan sikap Yongki yang seperti itu, sudah pasti tidak akan mau membantu membereskan. Indria membuka pintu sedikit. Setelah suaminya tidak terlihat, dia langsung berani keluar. Indria masih merasa malu dengan kejadian yang tadi. Jika bertemu saat ini, hanya akan membuat mereka semakin canggung dan salah tingkah. Sebaiknya aku membereskan barang-barang dan memasak saja. Tadi pagi aku hanya sarapan bubur ayam dan sekarang sudah lapar lagi. Batin Indria Dengan semangat, Indria menatarapi semua belanjaannya, melihat isi kulkas yang penuh dengan bahan makan dan semilan, membuat hatinya senang. Besok aku sudah mulai mengajar, jadi setelah makan siang, aku ingin membaca novel di taman sambil ngemil ah. Gumam Indria Karena sudah tinggal berdua, Indria masak untuk dua porsi. Tak lupa, dia membuat kuitari pang sebagai semilan nanti. Kemudian Indria ingat, jika di belakang rumahnya ada pohon mangga dan sudah berbuah masak. Daripada Mubazir, sebaiknya aku petik ah, dibikin jus segar kayaknya. Gumam Indria Tidak susah untuk memetiknya, sebab pohonnya tidak tinggi. Sepertinya pemilik rumah sebelumnya sangat rajin, di sini ada banyak pohon buah. Gumam Indria sangat senang. Begitu kembali, rupanya sudah ada suaminya yang tengah makan. Indria tidak berani melihat wajah suaminya. Takut jika kena marah. Dia pun juga fokus makan. Kamu harus banyak belajar memasak. Rasanya tidak enak sekali. Nanti malam, aku makan di luar saja. Ucap Yongki Iya Jawab Indria menahan tawa. Suaminya bilang tidak enak, tetapi makan habis banyak. Bahkan kuit ripang miliknya juga hanya tinggal separuh. Saat Yongki ingin meraih kuit ripang lagi, Indria langsung lebih duluan menarik piringnya. Maaf kalau tidak enak, sebaiknya kamu minta dimasukkan Sinta saja, sindir Indria. Sinta, tentu saja, masakannya lebih enak darimu. Balas, Yongki kesal. Syukurlah kalau begitu, jadi lain kali aku tidak perlu memasak untukmu. Jawab Indria santai. Ya, tidak bisa begitu. Anak sekali, kamu sebagai istri tidak punya tanggung. Jawab. Sergah Yongki, kamu tidak takut kalau aku racuni. Balas, Indria. Memangnya kamu berani. Balas, Yongki tak mau kalah. Kenapa aku harus takut? Oh, jadi kalau aku mati, kamu langsung mau menikah dengan Firman? Tanya, Yongki. Indria malas bertikai lagi. Dia memilih ke dapur membuat jus dan kemudian mengambil novelnya di kamar. Saat hendak keluar rumah, dia melihat kuinya berkurang lagi. Indria sungguh ingin tertawa. Punya suami. Kenapa tidak tahu malu begitu sih? Batin Indria. Terima kasih sudah menonton. Bantu support aku dengan cara like, komen, subscribe. Supaya aku semangat bikin videonya. Share ke teman-teman dan sosial media kalian juga ya. Bye-bye.